Gila nangis lah, gak jadi lah Kangen aja Yang sedikit lebih panas lah Panas, 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 panas Aku mah gak naksir Beneran gak naksir, sumpah pak gak naksir Oh saya Anda, saya nanya Anda Ya karena saya menyukai Anda berarti kan saya meniangkan yang cuek Gak usah main aman Jadi gak iseng ya Sama Ira itu gak iseng Enggak Oh gak iseng Enggak Enggak Itu yang Anita itu sebenernya apa Oh enggak Karena emang itu Ira itu kan Ira itu siapanya siapa Anita itu siapanya kamu Kamu mah pengen tetap di mata Pengen tetap baik di mata dua mantan kamu itu Gak usah jadi sekarang begini Biasa wah Tidak usaham nih kudu Jaga image war Orang dancun awal gitu Gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi Balik lagi Ketemu lagi di Murangkali Murangkali? Kali ini Bisa terlihat dari Dekorasinya yang berbeda Ini kan biasanya kan Terkesan anak kecil Disini betul lah Anak kecil Tapi disini kok ada Orang-orang dewasanya Mungkin ini kepala sekolahnya Foto kepala sekolahnya Ini rada-rada Baru nih buat gue juga Memawancara orang yang Paling dekat Terdekat Dan dekat banget Bahkan saya Sekasur Sama dia Kalau malam-malam Mantan pacar saya Udah menjalani rumah tangga 27 tahun Nama aslinya Dewi Yuliati Ningsi Silahkan Bu Dewi Sepi ya penontonnya Gak kayak penonton Kenapa Dengan lagu Girl You Know It's True Girl You Know It's True Eh cerita Eh apa tuh Cerita Udah langsung nih Iya dong Kirain itu tadi Backstore musik Intro 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 Kalau bintang tamu dateng Ada intro gitu Khusus Ibu Dewi Khusus iya Dengan lagu itu Ada apa dengan lagu Girl You Know It's True 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 Apa sih sambil Ingat-ingat Apa ya Ibu dulu Kalau mendengar lagu ini Sungguh heboh di lantai disco Oh dulu Sampai sekarang Saya heboh Saya heboh di lantai disco Lagu ini Girl You Know It's True Apa ya Iya kan lagi hits lagunya Saat itu Lagi Istilah jaman dulu apa ya Top 40 Bener Enggak Di lantai disco Pokoknya ini heboh banget Lantai disco Di lantai disco Pasti heboh Siang-siang Disko siang-siang Saat itu memang disco siang-siang Waktu itu memang Jam SMA Berarti ya Lagi Diskotik tuh siang-siang Emang siang-siang dulu mah jam 12 Sampai jam 4 Diskotiknya Jadi ya Ternyata dia sudah agak lupa Dengan lagu ini Padahal dulu ibu tuh heboh banget Menurut penerawangan saya Kalau denger Kamu tuh kalau denger lagu ini Wah langsung Terung-terung Heboh langsung Alah iyalah Enggak gitu Biasa aja Spin out Spin doctor Oh jadi ini Ini edisi Murang kali yang kali ini Adalem edisi Kita Ya edisi Dengan penuh cinta Enggak ada lagi bintang tamu Untuk kamu Hadir kan Enggak enak aja Jadi ini edisi Cinta penuh cinta Bulan penuh cinta Oh karena Karena ini bulan Desember ya Bukan bu Oh Februari Ini Juli bu Jadi kita mendatangkan Ibu Dewi Gita Oke Valentine Gak tadi berhubungan Dengan yang tadi nih Berhubungan dengan disco tadi Konon katanya juga Kalau ke disco tuh Paling Paling Heboh Harus ke salon Alcateri dulu Oh my god Terus Terus Salon Alcateri sih Eh di jalan Alcateri Nyalon dulu kan jalan Alcateri kan Dimana itu jalan Alcateri Ya di Bandung Wah tuh Ah ini masalah bintang tamu ya Lupa mulu Eh lupa semua Di salon jalan Alcateri Salon saya itu dulu Jaman SM Amanya Eh salah 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 Sorry Takut saya Soalnya istri saya yang di wawancara Yang bener Disco di jalan Alcateri Yang loboin Triniti Eh disco di jalan Alcateri Kalau udah jaman kita mah Eh sama aja Emang lobo jalan Alun Alun Tapi kan yang si jalan itu Jadi ribut rumah tangga Bebini Itu jalan Alcateri Bener lah L.E Nah ibu tuh Sangat-sangat Kalau mau ke disco itu tuh Wah Mesti nyalon dulu Nggak nyalon dulu Dengan Dengan Tandu lu Dengan judul Poni Jambul Catok Spiral Iya Sokato ceritain Bukan Poni Jambul Kalau Jambul mah punyanya Sehari ini Dulu mah jamping Poni Jamping Poni Jamping Gitu kan Sangat Suwah Gitu kan Lamunanum Nah yang naik sepeda tuh kan Gitu kan Bentukannya kan Jampingan Nah itu bentuknya Rem Rem Persis Poni saya tuh Kayak jampingan Itu yang tukang sepeda Apa Sepeda Rem Rem Sepeda Rem Rem Sepeda Persis Suut Gitu Suut Gitu Pakai take off Uh take off tuh Take off apa Ya dulu tuh hairspray Tapi Lebih heboh dari hairspray Namanya take off Lebih keras Lebih keras Jadi bisa nge-take off 24 jam Kiew Take off Sampai kalau udah Apa Keramas Si akar rambutnya Pegel Kayaknya dia kan gini Terus kalian rambut Pegel Kerasa Aduh karunianya gitu Rambutnya Untung gak bawa tak juga deh Ya kan zaman SMA masih muda Oh itu jadi Take off tuh ininya Hairspraynya Mereknya gitu Gak merek Pokoknya kan dulu hairspray Oh makanya gayaknya Hairspray 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 Nah ini take off Ya banyak mereknya Tapi Kan hairspray tuh ada buat shiny Ada apa Nah ini take off Bener-bener yang keras Gitu Itu Jamping Itu Itu harus tuh Dan harus ke salon dulu Kalau mau ke diskotik gitu Gak ke salon sih Ya kadang-kadang sih Kadang-kadang ke salon Kadang-kadang ke salon Kadang-kadang Gak gimana duit Kalau ada duit jajan Bekas-bekas Gak jajan Tahu Gitu kan Gehu waktu itu ya Ya ada buat ke salon Gehu tuh apa tarangin dong Gehu toge Tahu Kira-kira berapa Kamu mah harddolin kan Eh jangan Itu itu Udah dahar Ulin Dolnya gak usah diiniin Dahar Ulin aja Ulin tuh main Eh berapa sih Kira-kira emang Kalau ke salon gitu Berapa Zaman dulu Itu berapa ya 75 ribu 75 ribu Di apa Di Mahal gak Cuci rambut Ya udah lumayan mahal lah Cuci rambut Menengah sih Cuci rambut Di Di stylus Ya 75 ribuan Oke oke Kita lewat Tapi ini masih tetep soal rambut Tunggu dulu Diskotiknya apa tadi LA lah disitu mah Alkitab ini mah LA Ya LA LA Disitu tuh aku tuh pernah kerja juga Sebagai Lighting girl Wow Saking saya senengnya dengan lantai dansa Gimana caranya biar saya masuk gratis Ke diskotik itu Siang Siang lah kan gak boleh Kalau kerja malem-malem Ya kan pertanyaan Bertanya Karena orang gak tau Siang Gimana caranya Saya kan penuh dengan perhitungan ya hidupnya Harus menghasilkan duit ya Dari kecil ya Gimana caranya Masuk ke diskotik Gratis Bahkan saya menghasilkan uang Ternyata mereka membutuhkan seorang lain tinggal Terus Inilah Emang ngelamar Boleh gak Yaudah Terus Dia terima lah Gitu kan Terus jadi pulang sekolah Masih pake Putih biru Langsung ke situ Gitu kan Kan pulang Eh putih abu Putih abu Langsung dateng ke LA Kan deket tuh Kebeneran juga si sekolahan tuh deket banget sama si LA Jadi udah masuk ke diskotik itu Terus udah kerja Tapi itu juga cuman kuat Gak nyampe setahun Cuman kuat Berapa bulan Tiga bulan Kalau gak salah gitu Terus gak enak Itu tuh jadwalnya tiap hari Si Atau cuman hari apa-apa Gak dapet Dapetnya kalau gak salah sih Seminggu tiga kali Terus tapi lumayan Tetep kan perhitungan duit ya Terus jadi Bisa ngasih free pass ke temen-temen Tapi temen-temen suruh bayar Setengah harga Setengah harga Lu mahaya dong Makanya ibu Dari SMA udah punya mobil ya Dari tabungan Itu bukan dari itu Enggak Banyak aja Nabung dari Sana sini sana sini Sana sini Oh begitu Saya kan rajin menabung Betul Tangkal kaya Mam kenapa sih kamu te Terobsesi dengan rambut Jaman dulu Ini masih soal rambut juga nih Jadi Jadi Waktu SMA ya Waktu SMA tuh Udah hits banget Karena Ibu Dewi ini Apa Istri saya tuh selalu dipanggil Pas upacara Karena Dapet piala Iya kan Selalu dapet piala kan Pialanya itu dari Dari kejuaraan apa aja Piala Kroncong Nyanyi Aduh ada ratusan Gitu-gitu amat Kale Biasa aja dong Angklung ya Piala sih enggak Waktu itu Dipanggil Kalau angklung mah Yang diadain sekolah Yang diadain sekolah Kalau piala Yang diadain sekolah Dan ikut kejuaraan Terus Juara sekolahnya Terus biasa dipanggil kan Angklung kan tim Terus Rampak skar Rampak skar Kayak vokal grup Juara juga tuh Tapi itu atas nama sekolah Yang pribadi tuh Yang sendiri tuh Festival Penyanyi Kroncong Bintang Radio TV Nah itu tuh selalu kan Kamu kan dipanggil tuh Rupacara Pokoknya yang Yang juara-juara Pokoknya yang mengharumkan Nama sekolah Dipanggil Terus Udah tuh Si piala yang Yang kita dapetin Kan dikasihin ke Kepala sekolah Kepala sekolah Itu ngasihin lagi Di saat Rupacara Nah pertanyaannya Sebenernya bukan prestasinya Oh bukan Tapi pertanyaannya adalah Ada apa dengan Ada apa dengan Terobsesinya Dengan rambut Karena katanya Setiap dapet piala ini Pacara Senin hari ini Rambutnya dicatok Kedepannya berubah Jadi khas Ada jambul Ada apa Gitu kan Iya Tapi kan memang Gak tau ya mungkin Karena dari dulu Senang bereksperimen Sendiri Atau dengan temen-temen Temen-temen Se-geng Oh se-geng Cuman karena yang Maju ke depan Malam doang Jadinya yang kelihatan Kamu doang Yang berubah itu Se-geng Se-geng Sebenernya saya tuh Baik banget pak Saya tuh baik Polos gitu Cuman geng saya aja Waktu itu yang Kebawa-bawa Kebawa-bawa Saya justru feelingnya Dia yang membawa-bawa gengnya Gitu Ikut perombaan putri kebaya Terus kecengkelak Kecengkelak Putri kebaya Tapi pede aja Bener gak Pas udah kecengkelak Pede Padahal kecengkelak Jadi Gak tau kenapa tuh Kepala sekolah Istrinya sih Kepala sekolah tuh Pak Hamid Ya udah almarhum Sebenarnya Lucy kan Yang model tuh Lucy Dia tuh Kan tinggi kan Dia udah pragawati lah Waktu saat SMA Dia udah sering Runway gitu kan Di Bandung lah Terus Sebenarnya Lucy Yang ditugaskan Untuk ikutan Miss 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 Kebaya Miss Kebaya Kayak gitu Nah itu putri kebaya lah Mojang Apa gitu Waktu itu ya Di Bandung Terus Tiba-tiba Jangan Lucy sendiri deh Katanya gitu Ada lagi satu orang Jadi kayak cadangan gitu deh Ya padahal banyak Yang lebih tinggi Dan lebih cantik Gak tau kenapa Gitu kan Ditunjuklah saya Gitu Sebenarnya Saya emang kan Di sekolah tuh Penari Udah pinter nari Udah nyanyi Main musik Sama silat Terus ujung-ujung Disuruh jalan Kan gak mungkin Orang dunia saya Udah setengah Laki-laki Setengah perempuan Gitu kan Dari dulu juga Tiba-tiba harus jalan Harus kebak model Gitu kan Memang sih Pake sanggul Pake kebaya Udah biasa kan Di nari-nari Pake sanggul Pake kebaya Udah biasa Terus harus jalan Lenggang-lenggang Pake sepatu Hak tinggi Gitu kan Meniasi Kayaknya perasaannya Gimana gitu kan Terus tapi Udah bisa lah Bisa lah Bisa lah Gitu Sudah Lu sih udah duluan Lu sih udah jalan Terus siapa lagi Daya SMA mana Terus aku tuh Keciluk Keciluk Itu kawinan bu Itu kan Gara-gara Hanya Slop Kalau misalkan Sepatu kan Kalau slop Itu kan Belakangnya tuh Open Terbuka Jadi Kalau sepatu Itu kan Ada talinya Kalau slop Itu kan Udah tinggi Itu cuma depan doang Yang ketutup Belakangnya tuh Kebuka Nah itu Saya gak Itu Enggak Enggak Apa Kerjasamanya Agak kurang tuh Koordinasi Jari-jari depan Sama Belakang Enggak kompak Jadi yang depan Udah gini Yang belakang Kadie Jadi Seperti Gitu Terus Ya heboh lah Seruan Itu Mamam sendiri Ya Biasa aja Jalan Pede Tapi pas udah Diturun ke bawah Panggung Nyamperin Lucy Terus Ngomong Lupa yang ngomong Apa Lucy Aing erat Eratnya malu Ya pastilah Ya kali Nangis Harusnya masih nangis Nangis Harusnya Nangis Saya percaya Ibu nangis Karena kamu kan Sengeng banget Adalah nangisnya Nangis Pasti nangis Orang malu Banyak cowok ganteng Malu dong Gila Nangis lah Gak jadi lah Oh 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 Ini hampir Hampir sama dengan Rosa ini ya Ya Hambir sama dengan Rosa ya Terhadap cowok Itu pasti Malu banget Ya malu lah Tapi yang ini Kejadian ini Perasaan seluruh dunia Gitu kan Oh Ya Menyaksikan Saya berjalan Saat itu Jiji Hadid Jalan Jatuh Jiji Hadid Belum juga Jiji Hadid Sekarang Itu tahun kapan Ibunya Ibunya Jiji Hadid Belum lahir Saya merasa Jiji Hadid Jadi Aduh Kecengklak Aduh Itu kan malu banget tuh Malu banget Malu lah Kalau dengan kejadian Di bulan puasa Bulan puasa Bulan puasa kan Setiap tahun Dulu Semua tuh Berbut makanan Berbut Berbut Meja Berbut Meja Buat Nunggu Buka Ada kejadian Berbut Meja Buat Buka Kok jadi nangis Dari ketawa Tuh kan gini kan Dari ketawa Jadi nangis Ada-ada tisu Serius Ini mah nangis Emang Dek Bini gue mah cengeng Tuh liat Nangis bener Nangis bener Makan tisu Aduh Sebentar BAB Saya tuh Gak usah nanya Makan BAB Ya gitulah saya hidupnya Makan BAB Makan BAB Makan belum selesai Saya pasti mules Langsung ke toilet Biasanya memang gitu hidupnya Sebentar bu Itu jadi ini Make upnya Tapi emang bener sih Dewi itu gitu Apa namanya Emang itu dari dulu ya Jadi sampai Sampai dulu tuh Ada julukan Gak tau temen-temen Apa keluarga Pokoknya hampir semuanya tuh Manggil aku tuh Cangkurileng Cangkurileng Bicara terangin Burung cangurileng Burung Burung gitu kan Jadi ya burung kan gitu Makan sambil eek Terima kasih Boki Sih gitu Kalau cangurileng Maksudnya burung gitu kan Ya makan sambil empuk ya Gitu kan Ya itulah saya Emang dari dulu Udah gitu Nangis dulu Bu Kenapa nangis Tunggu Oh Gak tau kalau Ngomongin keluarga Oh Ingatnya jadi keluarga Zaman dulu Aduh Sebentar Ya udah nangis dulu Aduh Kangen Max Enggak Tapi inget Enggak itu Oh enggak inget Di meja katanya Di meja Di situ Bukan setelah makan Langsung ke itu Di meja Enggak inget lah Orang lagi kecil Terima kasih Ya berarti ini Saksinya yang Jadi ibu tuh Pernah begitu Pas rebutan Malah 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 Ini aja Aduh Terima kasih Kurang kali Agak keras Wow 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 Boneka Boneka siapa ya Ini nih Oh boy 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 Boneka pertama Yang saya punya Saya namain Boy Kenapa Ya laki-laki Saatnya kan Monekanya Kenapa Nangis Ini Konsep saya itu Sebenarnya Kurang kali itu Ketawa-ketawa Tapi ini kok Nangis terus Aduh Aduh Salah bintang Masih inget Enggak kenapa Boy Enggak tahu Ada hubungan Nama adeddy Aduh Yaudah Kasih waktu dulu deh Iya Yang ngasih Adeddy Yang ngasih Adeddy Iya Tapi ini Yang ngasih Nama boy juga Adeddy atau Mama Kayaknya Adeddy Soalnya Ibu tuh dulu Pengen punya adik ya Iya Adiknya pengen Adik cowok gitu Kan semuanya Perempuan Cuman Adeddy doang Yang laki-laki yang paling gede Jadi pengen punya adik cowok Bonekanya gimana ya Bane ya Wadi Jadi Waktu itu lah kerja Wadi Almarhum Kayaknya belum Waktu ngasih Masih Ngasih boneka itu Belum Tapi dia udah STM Oh Terus dia ngasih 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 apa Nambung Nambung Terus beli Bane boneka buat kamu Pas ulang tahun Banekanya Gak kayak sekarang Banyak bulu Kalau dulu kan Banekanya bener-bener Plastik gitu Ya boneka plastik Yang gitu kan Jadi udah Dikasih tempel Sticker gitu Boy atau Cuma dikasih namain aja Jadi kasih namain aja Ini Boy gitu ya Si Boy Tapi ibu hebat ya Kecil-kecil udah pake Bahasa Inggris Udah ngerti Bahasa Inggris Dari Wadi Dari Wadi Wadi itu kan pinter banget Mau cerita mengenai Wadi gak? Jangan Ya Uyet Ya paling Ya kasih tau ke Pertonton ya Ya Apa dia tuh Apa ya Ya orang laki satu-satunya kan Dia adik-kakak beradik Paling gede Terus dia tuh Baik banget Apa Yang nakal tuh Malah yang cewek-cewek gitu kan Yang nakal malah cewek-cewek Yang nomor tiga Nomor empat tuh Yang bandal-bandal tuh Itu gitu kan Jadi dia tuh Bener-bener yang Panutan lah gitu Kalau Kan kadang Kalau keluarga tuh Paling Senang kan ya Kalau ada Satu orang yang jadi panutan Kayaknya bahagia banget Terus Yang ngelindungin Dan kebetulan cowok lagi ya Yang ngajarin Saya Main gitar Yang beliin Saya buku Belajar gitar Itu dia gitu Belum bisa nyanyi Waktu kecil Waktu kecil Belum bisa nyanyi Nyanyi fals gitu kan Terus Yaudah Si Wadi tuh Yang ngajarin Main musik Nyanyi-nyanyi Tiap Malam minggu Gitu Di rumah Bareng-bareng Jadi kenangannya Banyak banget Terus Pas Udah Naja lahir aja kan Yang Sayang Yang suka Selalu beliin Coklat Jeruk Si kecil Tau banget Kesukannya Naja Dia lagi sakit Dia kena kanker Tapi dia lagi sakit Masih Masih nyempetin belanja Kalau tau kita Jakarta Ke Bandung Kalau tau kita ke Bandung Belanjain Jeruk Buat nanya Terus Nyariin Aku gorengan Aku tuh kan seneng banget Gorengan yang Isinya Apa Kacang 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 Namanya Rawan Rawan Gak tau Di Jakarta Ada apa Dia tuh Sampai nyariin Itu kemana-mana Sayangnya Sedihnya sih Pas dia meninggal Kita gak nungguin Di Jakarta Di Jakarta Wah ade Emang orangnya pendiem sih Kalau Saya pendiem Ya kayak saya Pendiem banget Iya lah Diyain aja lah Diyain aja lah Daripada gue Tiru di sofa Oke Udah bu Nostalgianya Udah ya Nostalgianya Ini gak apa-apa Si boy disini aja Sekarang Saya sebagai Suami ibu Mau Membacakan Kenakalan Ibu Dewi Waktu jaman dulu Sudah Sudah Saya Saya di depan Ini fotonya banyak bu Disini bu Saya sama ibu Saya pikir anda afgan loh Oh Berarti kamu Rosadam Kalau gitu Kenakalan pertama Mengenai madol Ingat gak Madol Madol tuh mabal Kalau di Jakarta Madol soalnya ya Jakarta tuh madol Kalau di Bandung tuh mabal Bolos bareng gitu kan Bolos gitu Itu Maman tuh kan Sebagai murid kebanggaan Ada Yang ini Bukan Murid kebanggaan Tadi kan tiap Senin upacara aja Sering banget Kedepan Piala Kedepan Piala Ya kan Anggota OSIS Terus juga Tapi pernah mengajak Mabal Mabal Atau madol Seklas Nah ini yang fitnah Kenapa Karena ketemu Atau patiki Kapangi Si patiki Pas keluar bareng Kan saya tadi tuh udah bilang Saya tuh Baik banget Polos Saya tuh Kebobok Jangan 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 Mau tau gak geng saya Namanya apa Gaban Gaban tuh Gaban tuh ada ini Ada-ada singkatan Gadis Bandung Oh Jadi kalau Kadang gaban tuh apa sih ya Kayak ada Ada Anime Bukan anime Ini superhero Jepang Gaban Emang terkenal Kita gak pernah nonton itu Tapi memang terkenal Gaban Mungkin gara-gara saya Geng saya dulu Gaban Enggak bu Ibu dari itu Film itu Bu Anung ah Apa sih SMA tuh kan aktif OSIS Dapet piala Terus gak pernah melanggar Banyak prestasi Dapet piala Ya banyak prestasi lah Terus kan Pas bagi rapot Guru Guru Kan suka gak masuk Iya Kan abis bagi rapot tuh kan selalu Apa ya Bebas lah Waktu yang bebas Tapi harus masuk Ada absen kan Tapi kan di absen Masuk sekolah juga Gak ada kegiatan Ya kan selalu gitu Lampas sekarang juga kan Terus ya gitu Biasa Ada setan lah Yang ngebisikin Madal 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 Kelembang yuk Kelembang gitu Terus udah gitu Udah awalnya cuma berdua Tapi yang ikut jadi banyak Jadi akhirnya sekelas 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 Terus pernah ini gak Eh awet hukumannya masih inget Dipanggil Dipanggil Panutan kok nakal Ke tempat diki gitu Terus dikasih ini Disuruh Apa ya Nulis Nulis Tapi lupa tuh tulisannya apa Pokoknya Saya berjanji Gak akan mabah lagi Pokoknya itu berapa lembar Berapa lembar Suruh nulis Empat lembar Empat lembar Sekelas Gak tau yang lain Pokoknya itu penderitaan saya Penderitaan yang lain Saya gak Kamu tuh ketua kelas Wanya ya disitu ya Atau enggak Oh enggak Cuman karena ya itu Belit berprestasi ya Kayak kok kamu kok nakal gitu Yang kedua Apaan Mabuk di muka umum Mabuk Mabuk Bener-bener mabuk alkohol Mabuk Tapi karena ketidaktahuan Karena Anda dan Iteng itu Bener-bener dari desa Di pesawat Keluar negeri Pertama kali Ma'at pesawat Mabuknya itu bukan mabuk Enggak ya Enggak karena apa sih Jadi gini Tapi bener-bener gak tau tuh Gak tau Jadi gimana cua ceritanya Masuk apa Sesara kan Botolnya kan lucu-lucu Jadi Pertama kali naik pesawat Pertama kali keluar negeri Langsung ke Jerman Dalam rangka Stop dulu Dalam rangka Tukaran pelajar Kepilih lah Berapa orang Kalau gak salah tuh Banyak lah Tapi nanti terus kita disebar Disebar Ratus apapuluh ya Pokoknya banyak Jerman Semuanya ke Jerman Ke Jerman Tapi terus nanti Yang di kota ini siapa Yang di kota itu siapa Ada yang berdua Ada yang sendiri Ibu dengan siapa Ibu? Sama Partner in crime Ibu Tidak ada lagi Lusi 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 lagi Lusi lagi Pokoknya pertama kali itu Malusi Tapi yang Bulan keberapa Belakanya 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 Kita dipisah tuh Gak tau gagal apa Dipisah Jadi Naik pesawat pertama kali Langsung ke luar negeri Terus kita duduk Gegeh Tuhan harus nempel Dan nempel Terus udah gitu Dateng Gak biasa ngelewat Gitu kan Gitu kan Makan Ngelewat Memakan Sudah makan Sandwich Bisa bahasa Inggris bu Kan pasti kan bahasa Inggris Bahasa Jerman Oh Jerman Malah Oke Bahasa Jerman Bahasa Inggris aja Gak tau apalagi Jerman Ya udah gak ngerti Terus udah Terus udah gitu Udah makan Terus udah gitu kan Minuman Meminum apa Gitu kan Sudah Atau air putih Terus kan keliatan kan Botol-botol Kecil-kecil itu yang lucu Lucu ya Gitu si Lucy Tapi memang Gak ada tulisan whisky Atau apa Gak ada Lucu banget deh Terus Lucy nunjuk Terus udah aku juga nunjuk Bahasa Tarsanda ya Berarti gak pake ngomong Bahasa gitu kan Gitu Gitu Nunjuk Nunjuk Nuh iya Nuh iya Gitu kan Dia ngerti tuh Bahasa Sunda ya Oh iya Oh iya Munt Gitu Udah dikasih Gitu kan Terus lewat lagi Minta lagi Eh enak ya Kayak rasa apa katanya Kayaknya Mungkin kalau Wine kali ya Itu ya Karena rasa anggur Gitu kan Kayak Kalau di Sunda Kayak rasa apa kan Pee 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 Oh air peyum Pee Pee gitu kan Enak ya Manis-manis Sepet gitu kan Enak Terus udah Terus lama-lama kok pusing ya Padahal janji Dengan Lucy Tidak akan tidur Selama perjalanan Padahal janji Pusing 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 lah Pusing lah Bangun-bangun Bangun udah nyampe Sudah nyampe Di Bandung lagi Dan akhir Nggak bu ya Jerman Jadi baru tau lah disitu Ternyata itu white wine Ternyata itu Alko Alko Enak ya ternyata Alko Oke Karena kalangan ketiga Bu Membuat ibu bengek Atau asma Pulang dari Jerman Beli oleh-oleh apa sih Yang sampai bengek Sampai asma Oh iya 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 Itu sama tuh Lucu-lucu juga Gembira lucu-lucu Warna-warni gitu Kayak gini Warna-warni gitu Lucu Dipikir kan permen Dulu kan di Bandung juga ada permen Kayak rokok-rokoan gitu ya Tapi tuh permen Tapi rokok-rokoan gitu kan Dipikir tuh Iya sama Candy gitu kan Oh candy Oh ya Taunya cigarette ya Oh rokok Taunya rokok gitu kan Memang kalau dari cerita yang tadi Kelihatan banget dari desa ya Ya Ini pertama kali Bener banget sama Jerman Aduh Pokoknya mah itu dong yang kabayan banget Ya kabayan banget ya Terus-terus-terus Ternyata cigarette ya Nah terus Mau dibuang Sayang Jauh Jauh Udah dicobain Dicobain Ya namanya juga anak-anak Kan anak-anak tuh penuh dengan Kepenasaran Pengen nyoba gitu Sampai bengeknya tuh karena Karena apa? Ya kan saya asma Nggak boleh ngerokok Ngerokoknya tuh dimana? Hah? Ngerokoknya dimana? Karena saya sampai Nah lupa kalau ngerokoknya dimana? Di mobil ya? Di dalam mobil Oh anda bodoh Kenapa ngerokok di mobil? Ya kamu bukan saya Gimana sih? Itu Bengek tuh Bengek Jadi nggak bisa Deket-deket sama yang ngerokok Juga sampai sekarang Nggak bisa gitu Apalagi deket-deket bapak gitu Kalau belum keluarin duit bulanan Bengek sih Itu beda bu Itu bengeknya Itu bengeknya beda bu Itu bengeknya ada Ada ke hatinya nih Itu Itu keciwaan ya? Ya bengek yang di Yang di akhirkan oleh hati Itu Kalau itu kan beda Kalau itu kan rokok Apa segala macem Tapi emang Emang Gue waktu pertama kali Kenal sama Dewi tuh Disitu masih ngerokok ya Cuman bukan ngerokok aktif ya Kayak misalnya pas lagi iseng Tapi pas Karena memang gue ngerokok Ngerokok kari Terus Akhirnya ya Berhenti Dewi bener-bener berhenti total Terus Malah sekarang Kalau ada yang ngerokok Langsung asma gitu kan Kalau dulu tuh malah enggak ya Waktu yang Dulu masih bisa Ke diskotik gitu Full Rokok Full rokok Tapi akunya nggak ngerokok Masih bisa Enjoy Sekarang udah nggak bisa Dia bener-bener udah nggak bisa Udah pasti asma Iya Kalau dibaca Ibu itu bandal pisannya Wow Makasih Itu pasti Karang-karangan Anda Untuk menjatokan saya Di mata publik Apakah masih inget Dengan nama suci? Suci Ingat Apa tuh bu? Suci bu? Iya karena saya polos Baik hati Jadi dikasih nama suci Mereka orang-orang Bukan bu Bukan itu Itu saya ngarang sekarang Apa bu? Apa sih? Nggak tahu deh Dengan break-breakan lah bu? Itu kan kakak Itu gara-gara Apa Si Old sister Itu kan Mereka kan Waktu jaman tahun berapa itu ya Ya itu di 80-an Lagi hebohnya 80-an Break-breaker Hebohnya breaker Terus kan di kamar Gandeng gitu Udah mau nggak mau nyobain Anak kecil kan Mungkin nyobain lah Udah nyobain yaudah Keterusan Pake nama Suci Suci Kenapa terpikir jadi suci bu namanya Nggak ngerti Mungkin gara-gara lagu suci dalam debu Oh Belum ada Belum ada Kenapa nggak kepir mawar Ini ada kan mawar Itu juga belum ada Belum ada juga Terus ngomong-ngomong balik lagi ke Jerman Ada yang naksir katanya Kamu? Banyak Satu aja lah Satu Driver Jurgen Jurgen Mr. Jurgen Jurgen Ada apa dengan jenis Jurgen Jadi kan itu tuh si Supir busnya itu kan Ganteng banget ya Ganteng Mulai lah ya Mulai lah Tapi emang ganteng Terus nggak hanya Aku mah nggak naksir Beneran nggak naksir Sumpah Pak nggak naksir Itu perempuan-perempuan semuanya Disitu naksir Ke si Jurgen itu Si Jurgen itu Karena ganteng Dan dia kan kalau disana tuh yang supir Supir-supir gitu kan Mereka Bukannya kayak disini yang totally dia supir Mereka dia tuh yang sekolah gitu kan Yang sampingan lah ya Terus Nah kalau nggak salah Terus si Jurgen itu lagi kuliah Dia ngambil mau insinyur apalah gitu Kalau nggak salah ya Terus udah Cewek-cewek apa tuh Seneng banget gitu Pada cari perhatian gitu Sama ke si Jurgen Saya kan sibuk Saya kan Gak ada waktu Sibuk apa bu? Cari perhatian juga Oke Enggak tapi benar Terus enggak Terus yang lain juga pada seneng sama dia Terus nggak tau kenapa si Jurgen Mungkin si Jurgen itu senengnya adalah Karena Saya disitu Menonjolnya diantara Yang lain Karena saya Pinter narinya Terus nyanyinya Main musiknya Itu kan ada persembahan ya Dari sekolahan ke sekolah-sekolah Di Jerman tuh keliling gitu kan Nah terus si Jurgen itulah yang ngantar Ketempat apa sekolah lain Ke Apa Ketempat pertunjukan itu Terus dia kan lihat gitu Ini perempuan Terus ini kayaknya lebih cuek dari yang lain Emang cuek Pas itu kayak tomboy Itu kayak laki-laki Ya emang dia tomboy dulunya tomboy banget Boro-boro Ngegoda laki Gak ada orang dulu aja Digosipinya Saya Menyukai Laki-laki Gitu lah ya Terus Cuek ya Terus jadi Ya laki-laki kan lebih seneng main cuek Ya coba Aku ngaku deh Kamu lebih seneng main cuek apa yang centil Ya ada yang selera seneng yang centil Ada yang selera seneng yang cuek Anda Oh saya Anda saya nanya Anda Ya karena saya menyukai Anda Berarti kan saya meniangkan yang cuek Gak usah main aman Saya nanya aja Senengnya Itu kalau perhatian Mbak cewek Lebih yang Lebih aktif Atau yang Susah-susah Gampang Susah-susah sih Apa Susah-susah merpati Apa Jinak-jinak merpati Ya itu saya Tapi lebayah si jurgen itu Kelebayannya itu apa Masih inget gak Ya dia sempat Ya hari terakhir itu dia kasih bunga Terus nyium Hah Kena Iya di depan Tapi di depan semua orang Itu juga teman-teman laki Cium Cium Gitu Kan kasih bunga Si jurgennya Eh si jurgennya Si yang laki-laki Yang cocok Cium Cium Gitu Di depan Ya halayak Di depan Kepala sekolah Guru Gitu Terus guru-guru kali Buat nyenengin si Mr. Jurgen Ingin ketawa-ketawa aja Terus nyium Apa yang lupakan Iya lah Sudah Ada lagi gak satu lagi Kirim surat Dia kasih surat Pas aku itu Ke Indonesia Pakai bahasa apa nih Pakai bahasa Jerman Hah Saya pintar bahasa Jerman Serius nih Ih libedih Ah cowongkul Ih libedih mas saya juga tau Saya cinta padamu Dear min libe Apa ni libe Apa ni libe Apa ni si itu Si mau mau apa ni libe Yang tersayang Oh Libe-libe Kan itu Jerman tuh Lebih sama kayak Sunda E-e-e Cimboluit Cimboluit Libe Makanya dia Benulis pakai bahasa Jerman Emberan Oke Sekarang Kita bahas Yang sedikit Lebih panas lah Panas 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 Sedikit Membahas Karena ini Lagi cinta-cintaan Membahas Masalah Asmara Asmara Karena lagi Murang kali Kita membahas Masalah Bukan bu Itu bu Ini property Property Bahas Masalah Mantang Mantang yang mana ya A A Alasannya selalu Mau photoshoot Ke si mama Photoshoot Munha yang bobo-bobohan Pasti alasannya Photoshoot Di antara Mata Hira Ingat gak Ingat Bener Jangan Ceritanya aja Terkenal juga kan Soalnya orangnya terkenal juga Jangan Oh Orangnya terkenal juga Soalnya orangnya terkenal juga Bener kan Alasan photoshoot Emang foto di jalan Di kap mobil Di rakerta api Buset Sampai ke situ-situ Tapi di antara Hira Itu buat apa Foto di rakerta api Di jalan Di kap mesin Sebenernya buat apa Gak ada buat apa-apa Itu modus doang Tapi ada kan fotonya Ada Tapi gak tau sekarang Ada apa gak Lupa Tapi memang percaya Ya percaya lah Kan fotonya ada Cantik Kan bener dong Photoshoot Gak bohong dong Itu yang foto itu siapa? Ya itu yang deketin aku Oh Emang mantannya semuanya Fotografer? Ya enggak Cuma satu itu Oh Si fotografer itu Fotografer Gak fotografer sih Kan dia orang kaya ya Udah punya kamera Hobinya Hobinya Memang foto Gitu Nanti dicari lagi Fotografer Terkenal siapa Gak ada Bukan fotografer Dia pemusik Kokonya Oh Oh Tompi Tom Dokter Tompi Terus Tapi ada juga Yang alasannya Ngebohong ke si mama Mau latihan Band Itu ada Pada modus Karena dia pemain musik Pemain musik Jadi tergantung ya Tergantung Mantan-mantannya itu Alasan ke mama itu tergantung Oke Terus Untung kamu gak pacaran Profesor Alasannya apa Kalau Mau ke laboratorium Gitu Kenal Terus apalagi Selain pemusik Fotografer Lain fotografer Dia seneng foto Ya pura-puranya Mau Ya pura-puranya mau Apa Latihan motor Karena Ini pembalap motor Oh Ada pembalap motor Walaupun Pembalap motor Trek-trekkan di jalan Liar Pembalap liar Pembalap motor Selain pembalap motor Foto Motor Ben Banyak pak Aduh Gak lupa Tapi emang 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 dia sih So Olo-olo Olo tut Sombol banget Waktu pacaran Amat gua aja Di ini Dia masih tetep ngegebet Iya Iya Dua ya Empat Empat Tapi yang ketemu sama saya Itu dua kan Dua Yang di kos-kosan Iya Iya kan Iya ketemu Pas gua mau apel Dia udah Apel Dua yang apel Ya itu mah Silahkan anda berkompetisi dong Terus yang Yang ada yang cerita Si Ica itu Yang dipuncak Aduh Terus ada cerita Sering dibututin sama cowok Ingat ya Iya ada Yang sampai ke pasar Bau becek Karena sering dibututin sama cowok Siun Tia takut Cowok ingat tuh Ya adalah Iya diikutin cowok Sampai ke pasar Sampai becek Pada pasar nanti bau Becek Iya Kamunya gak mau Gak mau Saya tuh banyak gak mau Kalau sama cowok Saya tuh pokoknya Maunya ibu ke cowok yang dimana Kan tadi kata bapak juga Saya tuh olah-olah Sampai cowok gitu Sombong Sombong gitu Tapi kalau si cowok ini cakep Terus Wah Catatan si boy banget gitu Tergantung Soalnya pasti kan kalau catatan ibu Pakai mobil Gak akan ke pasar yang becek Iya Baru mau Baru mau Ini ada kedua Mobil ibu dibututin dari pom bensin Kebut-kebutan sampai rumah temen Nahun Nahun itu ya cerita Nahun Ya itu juga kali Yang ngebuntutin Yang si ini Si pasar Yang ke pasar Yang ngebuntutin saya kan gak sekali Dianya Orang lain Orangnya beda Dulu pergi berdua naik mobil Ke pom bensin Berduaan nih Oh Lucy itu Ada mobil Diliatin cowok Ada dua Jadi di pom bensin Ada dua cowok ngeliatin Terus kaca dewittnya kebuka dikit Terus orang nyamperin Hei kenalan dong Aku namanya ini Ingat tuh Minta nyampernya Siapa namanya Ya gak ingat lah pokoknya Terus dia ngejar aja Terus karena kita gak mau Terus Kok ini ngejar lah Gak mungkin lah Kalo kita pulang ke rumah Hanya kita pulang ke temen Cowok Namanya Irwan Nah si bejok meren Iya Irwan itu bejok Terus ngomong ke Irwan Kan kebenernya kan Irwan rumahnya pingin jalan Jadi yaudah yang gampang kan Yang rumahnya pingin jalan Takutnya ini Siun kan Karena siun kan Karena takut Agresif banget nih cowok Kita dipikir kita cewek-cewek Apa kali ya Salah kita kali dandanannya kali ya Gitu kan Terlalu menor kali kan Tapi gak menor juga Kita udah baik-baik banget Polos Tolol lugu gitu pak Tapi mungkin ininya terlalu Terlalu jambul 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 Jambing Terus Rumah bejok lah Rumah bejok tuh Bejok tuh sampe keluar Bawa golok Ngusir tuh laki Jadi bener-bener terus dibuntutin Namanya rumah bejok Iya Beneran Beneran Sampai yang terus ada juga Yang kekeh Posesif gitu ya Posesif gitu kan Jadi ini posesifnya Bener-bener yang kayak di film Ada tuh saya pernah tuh Ada yang mantan kayak gitu Takut gitu Akunya yang tau Ih gila nih sampe yang Yang mau ngebunuh-bunuh gitu Ini beda lagi nih Beda lagi Oh my god Gue aja belum tau Baru tau sekarang Kalau ini mantan posesif Ini mah mantan Bukannya ngejalan-ngejalan Sebentar dari pertama Sampai sekarang Kayaknya ini banyak banget mantannya Oke nah sekarang Ini mengenai mantan juga Tapi ini kebalikannya Ibu dicemburin sama ceweknya Jadi Itu dulu dia tuh Ya sama lah Dia pemain musik ya Dia modus Ya salahnya dia kali Dia modus kan Dia kali seneng sama aku Modus lah ngajakin nyanyi Ngajakin aku nyanyi Dia yang diringin Padahal dia juga Sebenernya kan udah kerja Udah kuliah Kalau gak salah Bukan pure penain musik Terus Ya udah Jadi dia modus lah Bisa antar jemput Apalagi sebagainya Gitu kan Terus kayak Ternyata dia sebenernya Udah ada tunangan gitu Sebenernya dia udah tunangan Dia kan udah cukup umur Ya udah Udah kerja Kamu tuh gak tau Gak tau Tunangannya juga Udah kerja juga Nah ternyata Tunangannya itu Kerjanya Pokoknya ada hubungannya juga Amal Lucy Kalau saya ini Lucy Lucy yang 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 ngebocorin juga Lucy Kalau dia tuh udah ada tunangan Serius mau kawin lah gitu Tahun ini apa tahun depan lah Gitu ceritanya Waktu itu tuh Itu disitu Tapi sebentar dia Si laki-lakinya juga Pendekatan sama akunya Juga yang udah Dikenalin ke Keluarganya Oh serius juga Oh serius juga Oh serius juga Lah kan tapi kan udah tunangan Terus ibu-ibu orang tuanya Gak maksudnya Bukan dikenalin Jadi dibawa ke rumahnya Modusnya sih gitu Ya karena tadi main band itu Ini vokali saya nih Mungkin gitu Gitu Sesama pilot Nge-click Jaman dulu kan pilot-pilot Yang sekolah pilot tuh Apa namanya Di Jawa Barat kan Curug ya Ya curug Bener Curug Mereka tuh kalau lagi weekend Suka pada ke Bandung Kan Bandung yang terkenal sama Cewek-cewek Gelisnanya Cewek-cewek gelis lah Gitu kan Bandung itu Jadi banyak banget Cewek-cewek Jakarta yang sering ke Bandung Apalagi SE waktu itu Studio Ise kan lagi Wuh Lagi hebung-hebung Terus udah Ketemu di situ Biasalah Akhirnya Gara-gara di lantai dansa Dan sa saya kan Wuh Gitu kan Wuh Dancing queen Terus Kenalan Kenalan lah Pilotnya juga banyakan Waktu itu Pilotnya banyakan Adalah yang nyangkut Dari kenalan Terus dari kenalan Besoknya Janjian Besok kita makan siang Gitu kan Kita dua hari disini Di Bandung Yaudah Kan kalau Ngeliat malam-malam Kali-kali nih ya Menurut pemikiran saya sekarang Ini cewek kan Kalau malam kali Cantik ya Mungkin ya Pemikiran si cowok Coba deh besok kita ketemuan siang Masih cantik kayak malam Gak mungkin gitu ya Ajak lah makan siang lah Gitu kan Ya udah siangnya ketemu Ketemulah makan Seru lah Mereka gak usah bersahabat bertiga Yang satu ini Sampai saat ini Masih sahabatan sama Aku Yang satunya tuh Yang ketemu di Sama papap di Kos-Kosan Jakarta Oh iya 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 Masih temen lah sahabatan si Bapak Raffi Karena dia di rootnya Soekarno-Hatta kan Sekarang udah pensiun Ya Nah itu Nah salah satunya Ada Benny Sama Bagus Bagus yang tinggi Benny yang Gak pendek Pendeknya Nah yang bagus Deketnya sama aku Yang Benny Deketnya sama Lucy Nah udah tuh Udah Udah deket Jadi kayak Udah hampir Enggak Enggak pacaran sih ya Enggak tau sih ya Pacaran apa enggak ya TTM Enggak juga Tapi udah Udah kayak pacaran Itu itu Enggak saat itu ya Ini udah Cerita Berjalan lah Berjalan Itu udah kayak Pokoknya Ngapelin gitu Setiap malam minggu Mereka ke Bandung lagi Itu udah Udah yang Udah Lucy sama Benny Aku sama Bagus Terus udah gitu Udah Udah gitu Itu berapa bulannya Setahun ya Pokoknya lumayan lama Oh lama dong Perjalanannya lama Enggak 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 Setahun Pokoknya bulan Tiba-tiba Saya dapet surat Kamutnya bagus ya Bagus kan Agus ya Agus Itu Benny ya Saya dapet surat dari Benny Oh Gitu kan Apakah salah kirim surat Atau bagaimana Saya pikir salah kirim Betul Dibuka Panjang Oh Dewi Dewi Oh bener dong Bener dong Oh gak salah Isinya Dewi Apa Isinya Dewi Nyatain Nyatain Selama ketemu Blablabla Pokoknya gitulah Pokoknya Kata-kata Kata-kata cinta Kata romantis Senang sih Tapi kan lah Dia kan sahabatan Sama si Agus Yang Agus tuh kan Istilah Ya boleh dibilang pacar lah ya Pacar aku Terus kan Lu kan pacar sahabat gue Ini apa sih sebenarnya Dia diem Gitu kan aku tuh diem Dia mudah Udah tuh diem Ternyata Terus aku ke rumahnya Lucy tuh Aku gak beraniin diri gitu Ke rumahnya Lucy Aku bawa tuh suratnya Tapi tuh gak berani ngomong Lusi Diem gitu Terus kan sering banget tuh aku nginep di rumahnya Lucy Terus Terus Kok Lucy juga diem ya Kayak galau gitu Di rumah Lucy atau di Cisanggwe Lupa lah pokoknya Di Di Yohart Cisanggwe Somewhere out there Ya mungkin di Mungkin ya Mungkin di Berduanya diem-dieman Iya Aku liat juga dia kayak gelisah Mungkin terus dia juga mungkin liat aku kayak gelisah Terus kayak liat-liatan Ya udah ini kayaknya Udah sama nih vibe-nya gitu ya Kayaknya ini nih momen Buat aku nih momen nih kayaknya gitu Sudah aku baru giniin surat ya Dia juga gituin surat Si Lucy Si Lucy dapet surat juga Dari Agus Kamu tuh Agus kan ya Aku pacarnya Agus Lucy pacarnya Benny Oh Benny nyuratin ya Agus nyuratin Agus ke Lucy Sama lagi gitu lagi Ya sama surat cinta Menyatain lah gitu Jadi My God Kita langsung Ngajar ya Kita sih Bukannya sedih Bukannya nangis Enggak Ya secaranya Kayaknya banyak banget gitu Kayaknya Yang sama kita ya Oh 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 Cici deh Cici deh Menonton cuci banget Ih kesel Kurang aja Reselatnya di Bransak Udah Confirm Udah Udah Langsung Diputusin bareng gak? Kita sih berdua udah Nggak mutusin lagi Udah Oh cuekin aja Pokoknya close the door Pokoknya udah cuekin aja Sudah Saya baru tau Istri saya ternyata banyak juga Mantanya Baru tau Udah Segitu aja lah Apaan? Ceritanya udah segitu aja Nggak bisa Itu kan Tadi anda bilang Saya banyak pacarnya Ya termasuk gini Jadi yang di puncak Sampai yang tuker-tukeran Apa gitu Eh tunggu dulu Nggak bisa Itu tuh Itu mah laki-laki Ini semua tuh Bukan saya yang korban Bukan saya banyak mantan Tapi itu tuh penyakit laki-laki Memang laki-laki itu Sering banget Gode-godein cewek Usaha aja Udah tau cewek itu juga gak suka Usaha aja Ini pasti penonton laki pada kamu Usaha aja Itu tuh laki-laki Nanti tuh penonton di rumah tuh ngecap saya Saya Perempuan yang Centil Kecentilan Dalam arti kata gatel Maaf ya Itu semuanya tuh Emang laki-laki tuh Nggak yang centil Nggak yang pendiam Itu tuh laki-laki tuh Usaha Ha guys Itu laki-laki tuh seneng banget Usaha Maaf ya Dan sebenernya nggak ada yang berhasil Sebenernya nggak ada Yang berhasil siapa? Ehm Doyok Sebenernya tuh nggak ada yang berhasil Itu emang laki-laki Ngaku deh Emang laki-laki kan Laki-laki tuh kayak gitu kan Iya iya bener Laki-laki tuh seneng usaha aja kan Bukan karena saya centil Bukan karena saya Gampangan Maaf Dan saya punya TAR DULU Dan saya punya pendapat Kalau misalnya cewek itu Banyak cowok yang ngegebet Maksudnya atau yang deketin Emang wajar sih Kalau gue bilang sih Cewek Karena kan pasti ya itu Itu dia Cowok itu ya begitu gitu Ah coba deh Dewi Ah coba deh Lucy Ah coba deh ini Ah coba deh ini gitu Mari kita buktikan Emang bener gitu Mari kita buktikan bahwa itu adalah Memang penyakitnya laki-laki Yang normal Jangan Mari kita buktikan Wah Apa manis Manis pendiem Aduh Aduh itu Aduh teh saya Center Kalau yang gue inget Kalau center sih Gak iseng lah ini mah Ini jaman SMA Gue pacaran Jadi gini Gak usah nama Gak enak lah Bener yang tadi bilang Inisial Bisa suara mbe Inisial aja Bisa Biar enak ceritanya Maksudnya suara Oh Kan nanti bisa di Otit gitu ya Ya Yang namanya Ira Namanya Sama kayak kakak kamu Jadi Kan Kemarin di beberapa bintang tamu kan Gue udah cerita bahwa Saya kan dari keluarga yang Bukan berada gitu Waktu siapa yang kemarin Ariel ya Oh iya Yang waktu Ariel tuh kan Ariel kan ngomong bahwa dia Kalau mau apa tuh Suka bongkak-bongkar sepeda Saya juga sama Kalau dulu pengen sepeda tuh Gue tuh bener-bener nambung gitu Dari Ngejual Botol Bekas Sampai beli Misalnya beli Ban dulu Beli ini dulu Sampai jadi gitu Sampai Ya keadanya memang seperti itulah Nah Dulu waktu pacaran SMA itu Apa namanya Gue pake angkot Ke Kebetulan cewek gue tuh Perumahan Orang kaya Emang orang kaya Jadi Daerah di Bandung yang Kalau disini Dulu kan Pondok Indah tuh terkenal tuh Menteng Pondok Indah Terkenal nah itu Di Bandung tuh itu Emang Yang perboden buat angkot Angkot gak nyampe lah Kesitulah Gak nyampe Ada sih jalan ke jalan situ Perasaan juga dulu Belum ada angkot deh Pak Ada Ada ke jalan si pedas Masih ada Angkot Tapi Kalau dia kan masuk lagi Jauh Nah Terus Ya Perumahannya tuh kan gede Udah gak usah Mauin perumahannya Udah Senter Iya Karena kan hubungannya Dengan senter Jadi Udah Pokoknya itu perumahannya gede Gede banget Jadi kalau Gak ada kendaraan umum Kalau malem Itu perumahan orang kaya Tapi gak ada lampu Jadi itu perumahan orang kaya Apa enggak sih Kaya Orang kaya Tapi kan mungkin dulu Tahun-tahun Tahun deman dulu kan Karena jauh-jauh Si rumahnya Jadi si lampu di jalan tuh Masih dikit-dikit Nah Terus Nah pulangnya itu kan Pas pulang gitu Pas gue mau pulang tuh Kata 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 Ibunya tuh Aduh Kok pulang Eh Udah malem ya Ini udah gelap ya Dia bilang Kamu bisa lihat emang jalannya gitu Bisa tante gitu kan Bisa tante Ah serius Iya tante Bapak udah biasa kok gitu Kamu naik apa kesini Nah itu tuh pertanyaan itu tuh mam Setiap kali gue Apa namanya Apel Selalu ditanya itu Sebenarnya kan udah tau Gak usah nanya lah gitu Gue emang kesini Gak mungkin gue pake motor Gak mungkin gue pake mobil Gak mungkin gitu Itu kan kalo orang tua tuh jadi Tanda seru gitu Bahwa ini anak Gak pake apa-apa Ini anak belum punya apa-apa Sebenarnya itu Tapi kan cowok men Harus Emang kenapa gitu Gitu kan Akhirnya pas Ini kan gelap banget Gak apa-apa Ya udah Manggil pembantunya gitu kan Poina Misalnya gitu kan Ambilin itu Senter Buset Senter Kasih senter Terus gue tuh Becana gitu Gitu sama cewek Gue gitu Sekalian aja Amma ini Gue bilang apa Sarung Amma kopi Sekalian saya ngeronda Sebenarnya gitu kan Udah Bener-bener dibawain Senter Gak usah nanya Gak apa-apa gitu kan Yaudah Pulang tuh Pas pulang tuh Itu bener-bener Jadi senternya gak diambil Ambil Ngapain juga Tapi pas pulang Mas pulang Turun Turun Hujan Lari lah Jauh banget Mas nan jauh Berapa kilo Lari kan gelap Hujan Kayak di sinetron banget tuh Gak liat portal Gue nubruk portal Gara-gara si senternya gak diambil Gara-gara si senternya gak diambil Gak apa si sombong Ya tapi ngapain juga bu Orang udah nolong Gitu Lagian perasan bukan ibunya Ada bapaknya yang ngasih senternya Gak-gak Kalau bapaknya tuh justru baik Kalau bapaknya tuh justru Ya mungkin Ya cowok ya Dia mungkin juga ngeliat Dia gitu dulu Remaja Ya cowok memang gitu Gitu Kalau dikasih tantangan Ya gue tantang aja Sebenernya bapaknya tuh bukan baik Dia justru nyuri ibunya Mungkin juga sih Kayak kamu aja gitu Mana kamu Gimana Nyuruh ibunya Gitu Gak mau maju itu Membek Padahal bapaknya Yang gak mau Gitu Jadi gak iseng ya Apa Gak iseng Enggak Oh gak iseng Gak iseng Enggak Itu yang Anita Itu sebenernya apa Oh enggak Karena emang itu Ira itu kan Ira itu siapanya siapa Anita itu siapanya kamu Enggak Terus tukeran Tukeran Gue kenalin Nah ini Ini mau mengklarifikasi Kepada anak-anak SMA 5 Angkatan saya Jadi Ter Ter Inilah gosip Di SMA Karena Kebetulan gue SMA 5 Dan si dan si dan si dan si itu pemain keyboardnya Jadi Kan gue tuh SMA 5 dulu kan terkenal dengan Vocal Group Nah di Vocal Group itu pasti kan ada yang ngiringin band Gitu kan Terus Vocal Groupnya juara terus SMA 5 Bandung tuh SMA 5 Bandung Nah terus gue bilang Wah Kok liat band gue kayak bagus ya Gitu yang ngiringin Itu ada Capung Java Jive kan Ada Dance Terus ada Siapa lagi Bu di Dalton main drumnya Terus gue bilang bikin band yuk Gitu kan Yaudah bikin band lah Jadi band SMA 5 Nah jadi gue sama Dance tuh gini banget mam Bener-bener kayak kamu Sahabat banget si Dance Yang cerita juga Dance Yang cerita Dance Sebenernya gini Bukan tukeran Jadi gini Saya pacaran sama si Anita Terus tiba-tiba emang gak boleh Amat orang tuanya gak boleh Gak boleh pacaran dulu Yaudah kan putus lah Ngapain lagi kan Masa gak boleh terus Oh gitu Kalau-kalau yang ira Kan tadi kan bukan Bukan ini Bukan-bukan gak boleh Tapi kayak nyindir-nyindir aja Nah kalau Kalau orang tuanya Anita tuh Emang datang Jadi pas sebuah minggu Waktu di sebuah ruangan Datang gitu Kalau bisa aman Udah dulu deh Gini karena Dalam Ya ibu tidak gini Oh yaudah Saya dulu masa Terus gitu kan Yaudah Yaudah danit Kalau gitu kita putus Nah putus Gue gak tau Bahwa si ira itu Bekas ceweknya si dance Si dance Saya kenang sama si Anita Karena gue sekelas sama dance Man I know ce Kalau gue Pacaran sama si Anita Apa-apa gak Nah ya gak apa-apa Orang gue pernah putus Gue bilang gitu kan Gitu terus Nah tapi saya blank Gue gak tau bahwa dance tuh Pernah pacaran waktu SMP Si ira kan SMP dia Terus pas udah Ya gue jadi sama ira Dance jadi sama hata Nah itulah tersebar lah Gosip Wah gelo yuk Seben Si arman yang si dance Tukuran cewek Katanya si Si Anita ke si dance Nah yang tambah Ngegulung lagi gosipnya adalah Dance tuh kan emang Udah punya mobil Dari jaman dulu Nah Kebetulan Nah tadi nih Ira ini rumahnya disini Anita tuh rumahnya disini Jadi Anita dulu nih Kalau-kalau Nah si dance tuh langsung Karena emang deket banget Seben gitu kan SMP sekelas Man Ntar gue jemput deh Tiap malam minggu Oh iya boleh Jadi si dance tuh Ngedrop dulu ke ira Terus dia ke Anita Nah terus Nanti tuh Si dance ngejemput lagi Sen Jemput lagi Mantidit gitu Gue dijemput Nah itu tambah Ngegulung SMP 5 Wah gelo tukeran Si dance sama si arman Itu sama laki-laki begitu Bisa Kalau laki-laki tuh bisa kayak gitu Kalau perempuan emang gak bisa Tapi kan sudah putus bu Eh perempuan udah putus juga Gak bisa kayak gitu Oh iya iya Ini buktinya aku emang lu sih Enggak No Langsung close the door Jabra kunci Rapet-rapet Kalau laki emang bisa kayak gitu guys Oh my god Lelaki Lelaki Ada lagi bu Apa lagi bu Yang mengenai kelelakian saya Jadi selalu naik mobil gitu kan Sama Di dance Temen lah Sama dance Sama dance Terus Itu yang pas Kamu lagi naik mobil Terus pas lagi Nyetir gitu Kamu udah bisa nyetir ya berarti Kamu nyetir gitu Tama temen-temen Ah Itu Itu ngegelinding Gak usaha Gitu Ada yang ngegelinding tuh Ngeduluin kamu Ban Terut gitu Terus tiba-tiba Dia 200 meter Mobil kamu Langsung jatuh Itu apa Coba ceritain Apa gimana Ceritanya awalnya Itu emang Kejadian saya gitu Uh kan ah Jadi kejadian siapa Itu mah kejadian si Baron Eh Tadu Kamu mah bisa aja Ke bintang kamu Pohon Pohon Iya gue juga sebenernya Perlupa Justru itu Untuk menutupi kelemahan saya Saya itu kan Nabung Terus Suatu saat Gue dapet job Tahun baru dua Wah Tahun baru Dua men Gitu kan Pacaran 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 Terus tahun baru dua Wah Alhamdulillah nih Tahun baru dua Dapet Gue inget banget Dua juta setengah Dari dua kali main itu tuh Dua juta setengah Terus gue mikir kan Gue nanya ke kakak saya Kau oi Kau oi Saya punya duit Dua juta setengah Sekarang udah di Jakarta Pengen punya mobil Tapi dua juta setengah kan Kecil gitu Uangnya tuh gitu Untuk beli mobil baru Gak mungkin harus ngeredit Gak mungkin lah Kalo ngeredit gitu kan Apa ya Oh ada nih Temen saya man Kata kakak gue Temen-temennya kakak saya Namanya Herman Gitu kan Apa mobilnya Gue bilang dua juta kan Mobil yang teruntung gitu kan Yang Apa sih Yang bak Mobil bak paling gitu kan Gengsi gue gitu kan Sebagai rocker next band Gitu kan Masa pake mobil bak Gitu kan Gak 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 Ini Holden 60 Holden tahun 60 Hah Wah keren Klasik Pas diliat emang keren Udah diceperin Dan bagiannya Warna merah putih Wah gue mau Dua juta setengah Langsung dibayar Saat itu juga Dengan bangganya Saya ngomong dong ke Ibu Dewi Yulia Pamer Mam Nanti Saya dari tahun baru ini Mau beli mobil Ntar aku Bawalah ke Itu kos-kosan ya Masih kos-kosan dong Iya pacaran kan Ntar dibawa ke kos-kosan Iya udah Set Dibawa tuh kos-kosan Jarin Pulau Raya Deket apa Terakanita ya Set Naik ke atas Oh bangga banget dong Kok bisa beli mobil Mobilnya keren Walaupun dujuan setengah Keren Nungguin dong Nungguin set Tapi kok liat muka dia Dari jauh kok Biasa aja gitu Yang bangga Yang wah Aduh bagus banget Terus dia malah Malah gitu Kok gitu mukanya Terus Ibu ngomong apa Gimana kok gitu Kayaknya Kayaknya ngorek-ngorek Luka saya Ini gitu kan Saya gitu Kenapa sih kamu mukanya gitu Kok bukannya yang muji Terus Ini mobilnya udah pernah saya naikin Ini Aduh Terus langsung Kata Ibu Bekas patah saya Ini kan mobilnya Herman ya Oh iya Langsung Nyebut nama Ini mobilnya Herman ya gitu Mobilnya Herman ya Padahal kan kamu belum ngasih tau Beli dari siapa Kok tau Kok tau Langsung pantun dong Loh kok tau Ini kan Itu kan mobil Bekas pacar saya Tapi gue bangga Sama mobil itu Karena Setelah itu kan Alhamdulillah Naik Rezekinya naik Terus mobil itu Akhirnya Di Maman tau juga kan Di custom Di Bandung Sama Pak Tony Sama Indra Sama di custom Akhirnya masuk Masih ada loh mobilnya Masih ada Itu pas Gue pertama kali ke Amerika Gue beli velg Gue beli segala macem Akhirnya mobil itu jadi Jadi sampul Majalah otomotif Dimana-mana Dari majalah Pas segala macem Mobilnya Karena emang Pertama kalinya Gue boleh bangga tuh Pertama kalinya Itu mobilnya Herman Maulana Itu pertama kalinya Velg chrome Ada di Indonesia Karena menurut Pak Tony Dan Indra Adalah memang pertama kalinya Yang pake velg chrome Hot road Gue Iya Tapi terus berarti Dia gak lupa tuh Ceritanya Ada Yang dia pamer Ke Fariza Terus Fariza ikut Naik tuh di holdennya Oh itu bukan Bukan itu Bukan-bukan ban Yang gelondinya Yang ngomong ban Siapa kan anda yang ngomong ban Saya kan nanya Apa tuh yang ngomong Nggak Fariza Nggak tahu lah pokoknya Cerita Fariza Seliri Gue inget banget Di wancar Fariza kan terus kata Frija Maman-maman Itu kuisi apa Apa baho Apa pahol Iya Apa itu Bukan Apa ininya Apa sih Yang di Kok jadi lupa Yang di tengah-tengah tuh Si ini mobil tuh Yang gede Panjang Segitu Gardan Gardan Itu mah di Jakarta Itu mah Ini yang Fariza yang mana Fariza maafkan Dia mau banyak banget Kejadiannya kan Sama holden itu Ma Fariza Itu holden itu Fariza inget banget Gitu kan Terus diajakin lagi Naik Terus Di Bandung berarti nih ya Kata Fariza Man-man itu Apa Yang buat muter ban belakang Apalah lah Harap-apalah Hah nusahanya Taunya beli itu Mobilnya kan Langsung gitu Oh iya bener Si Fariza Curug Langsung gitu Mobilnya Gitu Aduh Itu ya bener-bener Itu di Bandung Tapi sebenernya yang paling malu Yang dari Prambors Dari Redo Prambors Itu udah gue udah diwancara Gue udah Maksudnya udah Emang udah Arman Wolana tuh Maksudnya nama di musik tuh Udah ini ya Terus mobilnya kan bangga banget Karena emang Itu udah jadi Nah waktu nama Fariza belum Belum Itu bener-bener Masih asli dari Herman Maulana itu Nah kalo yang di Jakarta itu Udah-udah di custom Udah-udah jadi Apa cover Cover mu Nah dari Prambors sendiri tuh Prambors kan menteng kan dulu kan Nah gue setelah Menteng keluarnya diwancara jam 4 Keluar jam 5 Pas macet-macetnya Jakarta dong Wah keren kan mobil Holden Wah terus Jadi apa namanya Cover Ada motor lewat tuh Wah-wah Mobil yang ini Otomotif Gitu kan Wah keren Tiba-tiba pas di depan Kedutan apa gitu lah Tuang Gue liat di Kaca Spionnya Itu si gardannya Lah Kaca Spion Wala copot Disana kan Tapi gue kan So cool gitu kan Karena lagi macet kan Terus Ya nama gue Udah lumayan tuh Udah gigi Iya udah gigi Set Gue langsung Diparkirin Terus gue udah Nanti tunggu aja dulu lah Supaya gak keliatan sama orang Tiba-tiba Dari belakang Dan bapak-bapak berdua Mas-mas Ini mas Copot Pada liatin orang Aduh Ya itu Noon pak Makasih pak Tapi ya begitulah ya Keren Terlihat dari luarnya keren ya Orang lain kan Gak tau di dalam itu Seperti apa gitu kan Masih ada juga Kadang hujan-hujan Nah itu Hujan-hujan Saya baru pulang dari Luar negeri gitu Saya dijemput pake holden Itu hujan gede gitu kan Terus wipernya Gak jalan Saya dong Ngodok lah Sampai itu Ke kolom Gwok gitu Gwok Gjalanin wipernya Jadi gue gini Jadi di kolom Di gini Oh my god Udah dewi kita Udah aneh-aneh Orang gak ada yang tau Di dalamnya kayak apa Manual bu Itu bu Emang mobil itu manual Jadi gak ada elektriknya Manual Ini kalau hujan gini Tapi itu mobil holden Di custom Ini dipotong Jadi chop top Terus ini jadi Buick Wah pokoknya udah Pake velacrome Dan sebagainya Aduh ini mobil Kenangan-kenangan banget Kenangan pacaran Sampai Sampai nikah lah ini Sampai nikah Karena kan ini kan lama Kan udah di custom Dan sebagainya Saya pun akan membuat Anda Murid yang sangat berprestasi Sebagai wakil ketua OSIS ya Tapi malam hari Ada yang dicuri Masa itu ketua OSIS Dan wakil ketua OSIS Wakil ketua Gue wakil ketua Gak sama Bu Diman Gak sama ketua OSISnya Alhamdulillah selamat Ketua OSISnya Kalau ketua OSIS gue mah Bu Diman mah teladan Karena kan dia kan Susunya nama ya Bu Diman banget Anak Edi Sudrajat Dulu kan General yang Pernah jadi pangap Terus main hankam Emang dia mah Emang dia mah Dari dulu emang udah Kayak mau jadi tentara Dari dulu Ngomongnya juga tentara banget Ini Mencuri Umbul-umbul bu Umbul-umbul tuh Apa ya Umbul-umbul sama kan Ya jadi gini Dulu tuh kan OSIS Zaman gue Itu emang OSIS Yang paling sukses Gara-gara OSIS angkatan 90 Makanya SMA 5 Sampai detik ini Ada pensi yang terbesar Terus kayak ada Empaks dan sebagainya Namanya empaks dulu Malam apresiasi seni Apa gitu lah ya Nah itu tuh Capung Jawa Jai Gak usah buang badang Enggak maksudnya Gue sama Capung yang nakal Jadi gue Gak usah ngajak-ngajak Enggak karena Capung yang punya mobil Mobil terung-tung itu Mobil bak Gitu kan Pung Man Orang kudu alus Angkatan orang Kita harus bagus nih Angkatan kita Katanya Festival Vokal Group Antar kelas Antar kelas Bukan Bandung Antar kelas Maksud Lu gimana Kita harus ada umbul-umbul Dari duit Dari mana men Kan gue sebagai wakil ketosis Gue tau banget Gak ada duit Gitu kasnya Gimana ya Kita keliling-keliling Bandung aja Keliling Bandung lah Gue sama Capung kan Set Pake mobil dua Set pas di Gorpa Jajaran Gak tau mungkin Di Gorpa Jajaran itu Mau ada Pekan olahraga nasional Atau apa gitu Kabupaten Bandung Mungkin aja kan Pajajaran itu daerah Raja Wali ya Enggak dong Pajajaran Ma Ma Uneh Apa Pajajaran Satuain kereta api Ya dari situ Pas liat Banyak umbul-umbul Bagus-bagus Keren-keren Gitu Pas liat Wah Pung Dua-duanya langsung Niat jahat Umbul-umbul Dan itu bagus ya Pemda Bandung lah Yang pake Dan itu kayaknya Pekan olahraga nasional Kali ya Telepon kali Cabut Malem Jam Dua lah Jam dulu malem Dicabut Set Gede Umul-umulnya gede Wah gue sama Capung Berat itu Satu Mobil capung kan Ebak itu kan Satu Dua Sukses Set Tiga Sukses Set Yang pas keempat Si security nya Weh Jam Goblog Siap Weh Cabut Cabut Nah udah lah Langsung cabut Jadi cuman tiga Cuman ya memang Keren Saya pikir satu loh pak Ini cuman tiga Maunya mah banyak bu Mau enam Tujuh Gitu Tiga Sukses langsung Dipasang Saat itu juga Di depan Jadi kan pas mau masuk SMA 5 nih Kalau orang-orang Murid-murid Terus gini Nah itu Umbul-mulunya Pasang Dua Satu lagi tuh Di dalam Kalau gak salah Nah tapi kan Yang dapet pujian Saya dan Capung Saat itu Dan Eh keren Wah ini mah mal Umbul-mulnya Iya dong Padahal itu adalah Umbul-mul Pemda Bandung Maaf Tunggu dulu Bapak dapet pujian Tunggu dulu Dulu saya pernah nyuri Itu Bandung Udah nyuri Tapi dapet pujian Bapak tau gak security itu Dapet hukuman Bapak dapet pujian Dapet hukuman Dia nyariin loh Beneran Ada Di telepon Enggak Udah Saha disekuritin aja Sempet gak sih yang episode Ariel Iya Ariel gak balikin Bajunya kibil Jaket Kamu pernah gak? Siapa? Persis kayak Ariel gitu Sampai saat ini gak balikin barang punya orang Si Baron Jaket Baron ya? I don't know Iya jaket Baron Jaket Baron Jaket Baron apa tuh? Jaket Baron tuh dulu Dipinjem buat apa? Dipinjem Itu lupa Pinjem buat apa ya Ngeband gitu atau apa ya Terus Lu Bukan lupa ilang Kayaknya melupa Maksudnya lupa Naro dimana Baron gak nagih? Nagih Sampai sekarang kan sebaron selalu Wah ini nih Apa Ini mah orangnya gak nagih Siapa? Orangnya gak nagih ini mah Jaket juga? Lupa ya pak Lupa? Mau saya kasih tau Kasih tau aja Ingat-ingat dulu lah Menyesok Teng-teng Orang udah Usaha dulu Apa? Bapak gak mau cape banget sih hidupnya Ketahuan deh bapak Kasih barangnya dong Kasih clue barang Gak tuh udah liur Jacket Apa gitu Handphone Apa gitu Ya itulah berupa seperti itulah Yang dipakai untuk Pertama Kalimanggung Bahkan merknya terkenal lah Terkenal apa? Florsheim Huh? Jerman dewa Florsheim Wah blank eh Sepatu Eh tateh Siapa? Malah karir Siapa? Fariza Hah? Fariza? Pernah? Dekah Cak? Serius Cak? Yang mana ya? Wah gila blank eh Sampai sekarang Cak Sorry Cak Bener Cak Sorry Cak Dimana ya? Cukup persahabatan kita Sampai disini Duh Cak Sorry Cak eh Bener eh Blank kejadiannya yang mana? Minjem tuh Hutang Iya 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 aduh Cak Oke gue ganti Cak Fariza kan sekarang Si Ica nih Sekarang rumah di Bintaro Deket sama rumah kita Ntar gue datangin Walaupun orangnya yang kita hutang Sudah ikhlas Udah ikhlas? Nggak 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 Aduh Cak Sorry Cak Biar nggak bisa tidur Oh gitu ya? Aduh eh sorry eh Dan eh Gitu Dengan muka yang berlipat Mayun Eh Nujelas masalah nama Masalah jeng Dewi lah Gitu Kayi tempat Anu udara nanti is Anu berkabut Namun terselamat jam 12 Jam 1 nepi Terus Cukai Uki Cicin lah di parkiran Terus tiba-tiba aku pengen Ke belakang ke toilet Akhirnya aku turun tidak mobil Ke toilet Dan Pas aku masuk ke resto ETA Aku melihat sesuatu Anu Luas lah Itu hari pertama Kaget Kaget Melihat dirimu dengan seseorang Dirimu tuh aku Ya ke rumah kan Terus akhirnya gue ke toilet Ke toilet Sudah ke toilet Balik dari ke parkiran Ngomong gak sih Oco Oco itu saya Cuk kurang nempo Sesuatu Di jerok Nau kan Ya pokoknya tempo lah Kan mani kudu Kudu Tis hati Jeng Tis pikiran Tis pikiran Ah dingin Dingin Ah balik disini Belang Gertu para bukil Eh Soko Ngan mani kudu kuat WC Cekakut Akhirnya Yang mana Keditu Berarti aku hari WC Nainan Pokoknya Tunggu lagu Hal yang bodoh WC Kagut Gitu Nyak Nyak Terlama 5 Genep menit Balik Dari Seber Ngu Lanjing Anjing Nganjing Akhirnya Nganjing Akhirnya Di ujung parkiran Wah Akhirnya Kekabut Kekabut Pekat Pisan Panang 1 meter 2 meter Lah Eta Si Eta Ngegorowok Sekuat Kuat Nga Si Aku Setelah Ngegorowok Nggak lah Sepuas Lumayan lah Yang lumayan Ini Radatiis Udah Radatiis Jadi Radatiis Di puncak Yang Salah Yang Si Mas Nawan Lahan lah Pokoknya Insinyur lah Pokoknya Gitu Dah Om kenapa Nangis Jadi Kejadiannya Uki itu Sahabat saya Banget Si Ukai Namanya Rizky Pagilannya Kadang-kadang Uki Kadang-kadang Ukai Dia Jadi Mau ke Jakarta Gue Uki Amat Pacarnya Uki Mau ke Jakarta Pakai mobil Pacarnya Uki Saya Nangajak Dewi Dulu Nyebutnya Nongki 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 Ya Nong Mau Kesana yuk Besok mau ke Jakarta Sebenarnya itu Mau ikut Nggak Kan kamu juga Mau ke Jakarta Ah enggak lah Sok aja duluan Oh yaudah Nah tiba-tiba Pas Di Udah daerah puncak Pacarnya Uki itu Sakit perutnya Nggak tau kenapa lah Dan Kayak Histeris gitu lah Sakitnya tuh Udah kayak Sakit Wah panik kan Gue sama Uki Udah cari rumah sakit Gue bilang daerah-daerah puncak Dapat rumah sakit Akhirnya Nggak tau Karena mungkin Asam lambung Udah sakit banget Udah dikasih obat Di infus Tapi kan udah keburu malam tuh Udah jam Duaan gitu Udah keburu malam Di rumah sakit kan lama Akhirnya Wah Kik jangan deh Bahaya kalau diterusin ke Bandung Eh ke Jakarta Udah kita nyari hotel aja Ya udah Akhirnya nyari hotel Sekamar bertiga Si pacarnya Uki Disuruh tidur aja Gue sama Uki ngobrol aja Begadang gitu lah Ya udah Pas tidur bentar Nah siangnya gitu Cabut Nah ke Rindu Alam Restoran di Puncak kan yang paling ket Rindu Alam kan dulu kan Nah pas ke Rindu Alam Ya itu deh kejadiannya Jadi gue Si Uki tuh mau kencing Kalau gak salah Tadi kan di parkiran Ya liat Ibu Dewi Dengan seorang lelaki Lagi makan Berdua disitu Oh Sebenernya itu tuh Pacar aku Ya tapi kan kamu Kebet juga gitu kan Kamu nyelip Nyelip Nah diterusin aja gitu kan Tapi emang itu tuh udah pacaran loh Bukan pendekatan gue sama Dewi Jadi Dewi tuh pacar gue gitu lah gitu Kamu disitu Kalau ke orang lain Kalau ke orang lain nyebut pacarnya Arman atau yang cowok itu Itu lebih lama Jadi kalau misalnya Wih Kabut gue mana ya Aku tuh nangis barusan karena inget dia Kasian Ditinggalin Kirain inget saya Kamu mah Enggak ini pertanyaan saya nih Kalau dulu nih Jaman itu Kalau dulu Jaman itu Wih Pacar siapa sekarang Itu ngomong Nama itu atau nomor saya Ke orang Iya kalau ada orang nih Gak pernah ada yang Gak ada yang percaya Saya punya pacar pak Oh Jadi gak ada Orang saya perempuan jelek gitu Mana ada punya pacar Udah terus pas Ya si Uki yang tadi ceritanya Lu masuk deh Tapi lu jangan Macem-macem ya Jangan membuat Macem-macem Ya udah gak enak Hati lah gue kan Si Uki kok ngomong Si Uka yang ngomong gitu Kenapa gitu Ya udah lah Pas dilihat Sebuah meja Wah Sedang makan berdua Kalau di sinetron Langsung di Close up Ceng 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 Gitu Ya terus Jadi yang Oke versi aku ya Versi aku ceritanya Karena saya taunya Dia udah duluan Nampai Jakarta Tapi ternyata ada Pacarnya Uki Saki Gak tau ada proses Ada nginep Jadi saya Ke Jakarta lah Waktu itu saya ada Kerjaan backing vokal Siapalah gitu Waktu itu saya lagi Backing vokal lah Gitu lagi Ya banyak lah Kamu selamajid lah Siapa Sering dipakai banget Erwin ya Sering sama Erwin Sama Bu Acin Terus Sering banget aku dipakai Buat bikin vokal Terus mau perjalanan ke Jakarta ya Diantar calon Bukan pacar lagi Itu udah calon kan Dia tuh Iya 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 Oh iya udah calon Udah calon Udah diantar Jakarta terus biasa Makan dulu Makan disitu Rindu Alam Makan siang dulu disitu Tiba-tiba ada yang datang Cuk 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 Jadi salam Sehat sehat Kata gini Pucat banget Pucatnya Pucat banget Sehat Terus udah Diam Terus yang Yang kecowenya salam juga Kenalan juga Eh halo kenalan Terus dia gitu Terus dia kayak Apa sih calon aku tuh Kayak ngebaca sesuatu Lihat muka aku Siapa Terus aku yang kayak kegelegapan Nggak Udah lah Udah Disitu sih Ya aku sih udah 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 Tau Gilanya gue Sama dia Yaudah Pasti dia bakal ninggalin aku dong Udah Terus yaudah Gue sama dia aja Terus Dateng lah sih Yang tadi suara Yang tadi Uki Dateng ke meja saya Wih Tolong Wih Tekut Tekut ada yang menyebur ke jurang Wih Ya kau Terus Kan anak orang Segara-segara gue Gitu kan Kalau Ya bener Nyebur ke jurang Terus Yaudah Terus kata si Ya yang dipinggir Terus Yaudah Sama Dia udah dewasa Dia kan udah dewasa Udah Udah berumur Udah berumur Kan memang aku tuh senengnya Di atas aku 10 tahun Paling muda tuh di atas aku 5 tahun Jadi aku nyari targetnya tuh Suami tuh yang Yang dewasa kan paling kecil Butuh yang ngomong lah gitu Jadi aku selalu nyarinya pacar tuh Ya calon suami tuh selalu yang Udah mapan lah gitu Yang secara umur Di atas aku Ya jodohnya dapetnya Dihukum sama Allah Dapetnya yang muda Ya yang Yang tau beres hidupnya Gitu Itu Itu gitu loh Yaudah aku kejar Dia ke Parkiran Parkiran itu yang Wuh kabutnya Iya lagi kabut bang Wah itu sinetron banget lah Bener asli itu Kayaknya tuh serinti-kerinti gitu Terus yang Dia kan Wah dia tuh Abis teriak Wah gue sinetron banget Terus ya Aku pegang tangannya Terus dia nangis gitu Terus Ya dia nyuruh aku balik ke Meja Aku lagi Yaudah Terus ya udah lah Terus ya selesai buat aku Udah kayaknya selesai gitu Pacarannya sama Arman Yaudah selesai Udah aku balik sama Yang Saat itu Gak usah sebut namanya Gak usah lah Gak usah Gak enak Kakaknya temen kita juga Kamu yang nyabet Kamu yang nyabet Terus udah Terus Ya aku sih baik-baik aja Kalian dia dewasa banget gitu Terus Dia ada yang ngerti Terus udah pulang Biasa gak ada-gada ribut Justru sama Arman Udah sama Arman juga Udah lah Udah lah pagi udah putus Udah yang tau nya seminggu kemudian Amar rumah Ya Tenita Nelpon aku Kamu pikir udah Udah selesai tuh cerita aku Marung Tau nya Tenita Telepon aku Kan Tenita lebih Sahabatan lebih Duluan sama Dewi Grup band Grup band Seband Kita cari uang bareng lah Di cafe gitu lama Terus Kata Arman rumah Itu Arman sakit Katanya gitu Mungkin Arman yang nyuruh kali ya Sebenernya ya Gak enak Gak itu Tenita bener Arman sakit Karena kan Tenita tuh Paling Paling sayang banget Tengok Katanya gitu Tengokin deh Tapi kayaknya Kita terakhir Terakhir ketemu gak enak Aku bilang itu situasinya Aku bilang gitu Gak udahlah Sana Tengokin gitu Kasian Emang panas banget Pas saya dateng ke rumahnya itu Dia panas banget Terus Ya udah disitu Apa ya Disitu apa ya Sayu Sayu Ya Gak disitu apa ya Disitu apa ya Disitu justru Saya kilas baliknya Saya Kenapa Ya disitu Justru disitu titiknya Titik balik saya Untuk milih Arman sebagai Suami Meninggalkan Padahal gue modis Yang udah ada calon Gitu Jadi Jadi saya liat Loh kok ini Cowok Maksudnya masih Tetep Gitu Masih Gegeh gitu Walau Sebenernya ya udah disakitin lah Gitu Kok masih tetep Emang cowok yang itu gak Sayang Setelah kejadian itu Iya dia juga Tetep baik Sama aku kan baik Kan dia gak kawin-kawin Lama pak Gara-gara Kamu Kok jadi gara-gara aku Gara-gara nindu alam Gitu Ya udah disitu sih Tapi ya alhamdulillah ya Karena kejadian Puncak Puncak itu Ya titik balik aku disitu Akhirnya Lebih memilih Arman Daripada Yang sebenernya Dia Lagunya anjir Ya disitulah Sudah ada lagi Suara-suara lainnya Mungkin Oke deh bu Seperti di Apa namanya Murang kali Episode yang lain Kan buka loker Tapi kan Kamu mah Coba aja Buka loker ini Udah gak ada Tuh kosong Biasanya kan Biasanya ada lagi Ada lagi kan Suka Ya gak yang hari lama yang ngocak kan Pas dibuka Itu Apa namanya Kaos murang kali itu Tapi kan ibu tau Nerimanya juga ibu di rumah kan ya Kiriman dari si Andrew itu Saya yang ngelem pak Yang ngelem aja ibu kan Yang ngelem Nah karena ini spesial Buat Dewi Yulia Tiningsi Istitulah Kecinta Saya akan mesembahkan Sebuah Hadiah Hadiah Beneran Cinta kasih Wow Dari saya Tumben Kamu so sweet Silahkan hadiahnya Pasti ini putuh Dimasukkan Karena kamu memang gak so sweet Terus aku lagi Waduh Tunggu besar banget Wow Besar banget Hei Selamat hari kasih sayang Mau cipu Tayang-tayang Sejadar raya Tahap semesta Tidak ada duanya Platform yang Merana Sebulan kau Tinggalkan Terima kasih Tidak ada duanya Raya Tidak ada duanya Suatnya dia jaga anak gua Dia Tidak ada duanya Saya lagi memilih Goli Gitu Tidak ada duanya Masa nggak kita berburu? Kan aku jaga yang laki-laki, aku jaga yang laki. Saya jaga Goli sama Ruby sekarang kan gue loh. Ruby, cowok udah. Ruby Goli, terbeneran nama-nama warna. Kurangkali, halus, pisar. Kenapa sih kalau rumah-rumah ini jangan gini gak, Bi? Kamu harus makan anak kecil. Kurangkali, halus, pisar. Oh, ini. Aransemen aja deh sendiri. Jangan lupa channel saya. Jangan lupa channelnya Alma Maulana. Di link dan subrek. Iya, lupa sih. Berarti, baby, I am missing you. Yee. Kemana kan ku cari bayang senyummu? Ku rindu dalam gelukmu. Oh, oh, oh. Naman不明. Jalan ini hiro-tanpan. Oh, oh. I wanna be with you...